wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw santai santai, udah-udah tenang tenang, tenang, tenang Halo my friends, balik lagi sama gue di youtube channel Mr. Prakoso kita ngelanjutin video yang kemarin tuh yang gue udah buat robot arm sekarang kita akan mengontrol menggunakan handphone tapi sebelum itu kita harus konfigurasi dulu nah sebelumnya ini gue udah buat programnya nanti gue lampirin di deskripsi, kalian tinggal download aja programnya simple, cuma 23 baris cuma 23 baris, disini gue udah udah gue coba ini sekarang gue coba ke temen-temen ya udah connect, udah ke upload sekarang kita serial monitor kita buka terus langsung balik ke meja nah disini udah gue rapihin ya disini gue pake regulator 7805 wiringnya seperti ini nah kalian post aja terus kalian ikutin atau enggak gue taruh di deskripsi tinggal kalian download bisa nah ini dayanya daya eksternal ya daya eksternal dari luar gue pake ini pol, apa namanya tegangan 12 volt 3 ampere jadi tegangan ini khusus untuk si servo 4 buah ini jadi disini ada servo A yang ini servo B yang sebelah sini sisi kiri itu servo C yang depan ini servo D oke gue udah colok dia udah aktif sekarang gue ke laptop lagi disini gue kasih input jadi A, B, C, D A, B, C, D A itu untuk servo A itu yang di bawah yang disini servo B, servo C, servo D nah disini gue udah dapet datanya jadi disini A itu 0 sampai 180 untuk kanan kiri kanan kiri B itu 30 sampai 180 naik turun C itu 180 sampai 50 mundur dan maju jadi yang C ini yang C ini mundur maju dia mundur ke belakang maju ke sini nah kalau yang B ini naik turun itu kalau kesini dia naik kalau kesini dia turun gitu terus yang D tutup buka ngunci atau kebuka gitu nah sekarang kita ngetes yang D dulu ya atau yang A dulu ya yang A kita masukin A A20 nah A50 A50 salah mencet A A50 kenapa dia begini sekarang A95 nah tengah A110 nah udah tengahnya aja A95 nah sekarang B nya kita B tadi angkanya diberapa ya B30 sampai 180 berarti B kita kasih 100 yang C nya kita kasih 150 misal oke yang D nya kita kasih 10 D20 dulu coba D50 nah yang servo yang C itu lemah jadi dia naik turun naik turun naik turun gitu sekarang 2 kasih D 180 nah D D20 tadi D20 ya paling kecil D3 eh D10 sekarang B nya kita mundurin B nya kalau mundur berapa ya rendahnya itu paling naik 30 B30 kasih 30 C nya kasih 180 masih gerak nah pokoknya seperti itu jadi kita udah dapet angkanya seperti ini nih datanya kita simpan dulu terus sekarang kita ke web nah biasanya kan kita vertikal gini nih ya kan handphonenya vertikal sekarang di view di view ini kita ganti jadi horizontal nah horizontal terus ininya kita pake 2 kanan kiri biar gampang yang ini gue kasih kiri yang ini gue kasih kanan kanan oke mantap ini udah ini kayaknya kurang naik udah udah terus langsung kita dapetin kode download code oke udah sekarang kita ke download project klik kanan langsung ekstrak here aja ekstrak here udah langsung dibuka nah dari sini kita udah dapet programnya sekarang kita seperti biasa dihapus dulu udah terus kita disininya itu pake seperti biasa serial begin serial begin 9600 kita copy paste dari yang sebelumnya aja jadi ini kita copy itu tadi itu tadi apa ya lupa oh input input masuk kesini berarti yang ke padropi terus disininya servonya ini oh iya gue nyambungnya di pin 5 6 9 10 ya nanti teman-teman bisa kita lihat di 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 apa ingin namanya di skematik yang gue udah buat teman-teman tinggal download aja oke udah server udah nah disini 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 kita buatnya gini apa sih komennya servo white oke servo 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 a kita pertama servo a dulu dot white itu kita oke biasa seperti biasa pakai mapping disini itu remote xy dot kiri kiri x kiri x kiri x itu dari minus 100 sampai 100 ya ini data dari analognya itu kan nilinya minus 100 sampai 100 kalau teman-teman melihat dari video gue kemarin nah datanya dirubah untuk A itu dari 0 sampai 180 dari 0 sampai 180 udah oke ini copy 2 itu oke ini B yang ini C yang ini D nah yang B itu pakai kiri Y yang C itu pakai tanan X yang D itu pakai tanan Y ini sama 0 sampai 103 sekarang datanya untuk yang B itu 30 sampai 180 30 sampai 180 terus yang C 180 sampai 50 180 sampai 50 10 yang D nya 10 sampai 150 10 sampai 150 oke langsung upload walah ini salah S nya kecil udah dah oke eh nah udah sekarang sambil nunggu upload kita ke meja dulu sekarang buka remote XC nya connect wah Eh 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 Sampai Sampai Jadi ini kebalik ya gue Eh eh Tweet Santai Kalem Santai Udah tenang 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 Rusuh Sekarang kita balik lagi ke laptop Nah sekarang kita balik lagi ke laptop Ini mungkin gue ganti ya Pake analog dia Datanya berubah-ubah Agak rusuh Sekarang kita pake ini aja Pake slider Empat buah Gimana setuju gak Kita pake slider aja ya Yang aman Ini gue ganti A aja A Yang ini B Yang ini C Yang ini D Oke ini udah berubah A, B, C, D Sekarang dapetin kodenya Seperti biasa ini kita ambil Belum mau geser Nah 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 Santai Nah Santai 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 Tenang 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 Tadi 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 Nah Tadi Tadi Ini harus di smoothen lagi ya programnya kiri jadi ke kanan buka tutup buka tutup buka tutup nah seperti itu ini cuma ini ada yang ngadat ngadat ambekkan A kebalik B kebalik nah dipingsan A kebalik B kebalik yang C gimana yang C mau gerak A kebalik B kebalik gue ubah dulu santai 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 tenang tenang sini sini tenang bikin ini gue biar gampang kirik kanan 12 naik turun iya pelan mati hei 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 ngendong hidup ini belum hidup lagi kendor uh panasnya dah pokoknya video kali ini seperti dulu seperti ini dulu dia harus dikasih smoothing lagi programnya gak bisa langsung kayak yang gue buat gak bisa langsung gitu jadi terima data dulu apa olah baru proses ini kan gue terima langsung proses gak pake olah data ya kan programnya jadi seperti ini nih yang gue buat kan nih keliatan gak nah jadi program gue buat kan gini ini menuliskan apa yang apa yang diterima ini kan yang diterima langsung ditulis jadi gak diterima dulu baru diproses jadi jadilah seperti itu pokoknya video video kali ini seperti ini dulu gimana kelanjutannya mungkin teman-teman bisa ngembangin seperti apa kedepannya oke ini si robot tangan yang yang apa namanya yang gak mau nurut ini biarinnya gini biar KP sendiri sekian dari saya bye bye sub indo by broth3rmax